Halo, selamat datang di channel Zarmad Data membuktikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber Bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian Nah, oleh sebab itu silahkan klik subscribe terlebih dahulu Untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini Terutama mengenai pelajaran matematika Oke, terima kasih untuk subscribe-nya Saya ucapkan selamat menonton Oke, kembali lagi di channel ini Seperti yang ada di thumbnail Kita akan memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 Nah, untuk memfaktorkan persamaan ini adik-adik Pertama kita ambil angka yang paling ujung Atau yang tidak ada variabelnya Nah, dari angka ini kita harus mencari kombinasi angka lagi Kombinasi angkanya itu Kalau seandainya dikalikan menghasilkan angka 12 ini Namun kalau dijumlahkan menghasilkan angka yang ada satu variabelnya Oke, kalau untuk angka 12 kira-kira itu berapa dikali berapa Tentu itu 3 dikali dengan 4 Nah, 3 dikali 4 adalah 12 Berarti sudah memenuhi satu syarat Namun kita harus melihat bahwa angka ini juga Kalau dijumlahkan harus menghasilkan angka yang ada satu variabel X Nah, 3 ditambah 4 itu 7 Berarti ini sudah pas ya Atau sudah memenuhi syarat Dimana kalau dia dikalikan menghasilkan angka tanpa variabel Kemudian kalau dijumlahkan menghasilkan angka dengan satu variabel Dimana disini dia 7 Nah, kalau sudah pas kita tinggal membuatnya dalam bentuk persamaan Maka dia menjadi X ditambah 3 Kemudian X ditambah 4 Sama dengan 0 Maka untuk nilai X pertama itu sama dengan min 3 Kemudian untuk X yang kedua sama dengan min 4 Nah, mudah kan caranya? Kalau kamu masih belum mengerti ini Silahkan lihat rekomendasi video di kiri bawah ya Terima kasih telah menonton!